Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sareka Andila Buruginting, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, kelas administrasi bisnis 5C. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kehadirat Tuhan yang menggesa, atas berkatnya saya dapat membuat video ini. Yang saya hormati, Bapak Agus Edi Rangkuti SEMSI sebagai Ketua Jurusan Tata Niaga, dan yang saya hormati Bapak Safarudin SEMSI sebagai Sekretari Jurusan, dan yang saya hormati Ibu Suri Purnama SDMA sebagai Ketua Prodi Administrasi Bisnis, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian, dan yang saya sayangi begitu juga dan saya cintai teman-teman semua. Kali ini saya akan membacakan bidang tentang makna Sumpah Pemuda bagi kaum milenial. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan di saat kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sejarah-sejarah yang dapat dijadikan semangat perjuangan, khususnya bagi generasi milenial. Dengan adanya Sumpah Pemuda merupakan bentuk pinjata perjuangan pemuda-pemuda terdahulu. Tanggal 28 Oktober 1928 tercetuslah Sumpah Pemuda yang dideklarasikan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda juga merupakan suatu bentuk penyatuan agar tidak terjadinya perpecahan antara organisasi kepemuda. Di era milenial sangat dibutuhkan semangat-semangat pemuda seperti dahulu. Tentunya kau, pemuda-pemuda sekarang, tidak seperti pemuda-pemuda terdahulu. Dulu mereka berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Tugasmu, teman-teman, hanya mempertahankan perjuangan pemuda-pemuda terdahulu. Berjuang. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Negara kita sedang kacau banget. Kamu, kaum pemuda-pemuda, diinginkan untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat negara Indonesia. Berjuanglah, teman-teman. Bersatulah untuk membangun negeri ini. Dan hindarilah perpecahan sesama bangsa. Marilah membangun karya yang dapat menjadi prestasi bagi diri kita sendiri. Jika tidak mengubah bangsa ini dengan kedudukan, maka ubahlah dengan semangatmu dan perjuanganmu. Terima kasih.